Pemerintah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapak Nas Bambang Brojonegoro mengatakan Presiden Republik Indonesia sudah akan berkantor di Ibu Kota Baru tahun 2024 mendatang. Selain itu kementerian dan lembaga juga berpusat di Kalimantan Timur. Menurutnya pada tahap awal, pemerintah mengutamakan pemindahan terhadap lembaga eksekutif dan lembaga legislatif ke Ibu Kota Baru. Sementara lembaga yudikatif akan dipindahkan setelahnya. Ia menjelaskan meskipun seluruh kegiatan pemerintahan akan berpusat di Kalimantan Timur, namun aset kementerian dan lembaga yang berada di Jakarta seperti gedung tidak akan dibiarkan begitu saja. Pemerintah akan menyewakan aset-aset kementerian lembaga kepada pihak swasta. Bambang menyebut sejauh ini Real Estate Indonesia atau REI berminat melakukan kerjasama pemanfaatan aset.